Anda masih menyaksikan seputar Mas Parling Cakep kali ini pemirsa Festival Gunung Selamat Purbalingka masuk sebagai karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Event tahunan yang diselenggarakan di objek wisata Delas Serang Purbalingka masuk dalam kalender event nasional dan menjadi salah satu daya tarik utama pariwisata Indonesia. Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat membuka FKS ke-7 di Delas Serang Purbalingka. Festival Gunung Selamat ke-7 tahun 2024 yang diselenggarakan selama tiga hari di Delas Serang, Kecamatan Karangreja Purbalingka secara resmi dibuka pada Jumat siang kemarin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. FKS ke-7 dibuka dengan diawali penanaman pohon bersama di sekitar objek wisata Delas Serang dan pertunjukan Tari Carang Lembayung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahutin Uno mengungkapkan kegiatan festival UMKM Ekonomi Kreatif akan mendorong pariwisata dan perkembangan ekonomi sehingga harus dikembangkan akan menggerakkan ekonomi Purbalingka dan daerah sekitarnya. FKS ke-7 lolos kurasi masuk ke karisma Iva Nusantara atau KEN 2024 karena memiliki unik selling point yang membawa pesan ke masyarakat mengenai kelestarian lingkungan dan keberlanjutan dan menginjak tahun ke-7. Selain itu juga profit yang mencapai 9 miliar per tahun. Kita lihat ini bahwa festival UMKM Selamat ini akan sudah ke-7 ini akan menggerakkan ekonomi dan memperbaikannya tapi juga daerah sekitarnya akan bisa membuka latar kerjaan. 4,4 juta latar kerja di tahun 2019. Sementara itu Kepala Desa Serang Sugito mengaku bangga event FKS masuk sebagai karisma event Nusantara. Semoga bisa berdampak positif bagi meningkatkan perekonomian di bidang pariwisata. Terkait dengan adanya festival Gunung Selamat menjadi karisma event Nusantara atau menjadi masuk di kalender internasional, kami sangat bangga, kami sangat senang sekali. Mudah-mudahan masuknya FKS ini, festival Gunung Selamat ini di KEN bisa memberi dampak positif kepada perekonomian kemarga masyarakat khususnya di bidang pariwisata. Ada beberapa UMKM atau juga pihak-pihak lain? Ada 140 yang ikut berjualan di UMKM yang disini. Selama 3 hari ini? Selama 3 hari ini. Kalau begini apaan berapa? Untuk begini apaan sebenarnya penuh. Selain membuka FKS dalam kesempatan tersebut, Menparekraf juga meninjau sejumlah stand pariwisata serta berbagai produk ekonomi kreatif yang meramaikan kegiatan FKS yang digelar selama 3 hari, mulai tanggal 12 hingga 14 Juli 2024. Dari Burpalinga, Samyono, Banyumas TV melaporkan.